Nah, populasi itu berisi dari harus spesifik, dalam arti kita tuh mau ngomongin apa sih populasinya, populasi yang beresikokah, yang beresiko atau enggak populasi khusus, misalnya populasi anak-anak, orang tua, atau yang lain-lain. Jadi, tiga hal itu yang harus kita ingat. Nah, kita masuk ke dua hal ini. Jadi, kalau kita sebagai klinisi, sebagai tenaga medis, harus paham tentang prevalensi dengan insidensi. Jadi, prevalensi adalah suatu penyakit yang sudah ada, yang sudah ada ya, jadi eksis, already eksis, dengan proporsi. Jadi, proporsi itu berarti artinya part dan non-part, atau enggak Gasa bilang, atau misalnya kalau kita bilang masalah kue, jadi setengah bagian dari satu kue, atau enggak seperempat bagian dari satu kue. Jadi, kita kalau ngomongin proporsi itu selalu ada bagiannya dari satu bagian, jadi misalnya tadi, setengah bagian dari satu kue. Nah, caranya itu tadi, berarti kan ngomongin kasusnya, dibagi jumlah dari populasi, terus jangan lupa, harus ada waktunya, karena semuanya kita ngomongin waktu. Kalau insidensi, ada tiga pendekatannya, tapi insidensi itu adalah suatu penyakit yang baru, atau sedang berjalan. Nah, tiganya itu pertama adalah populasi beresiko, kita harus identifikasi populasi beresikonya. Kedua, harus ada waktunya lagi, jadi kita ngomongin waktunya lagi ya, dengan jumlah kasusnya. Nah, bedanya apa sih berarti prevalensi dan insidensi? Jadi, pertama kita lihat dari pembaginya. Kalau insidensi, itu ngomongin populasi yang beresiko. Kalau prevalensi, itu seluruh total dari populasi atau total dari kasus tersebut, enggak peduli dia beresiko atau tidak. Jadi, itu ya bedanya. Pertama, populasi beresiko dan populasi semuanya. Kedua, ada follow-up patternnya. Jadi, karena prevalensi kan penyakit yang sudah lama. Kalau penyakit sudah lama, ngapain di-follow-up? Kalau misalnya insidensi, berarti ada kata follow-upnya. Jadi, prevalensi adalah sama dengan insidensi dikali durasi. Nah, jadi pertanyaannya nih sekarang. Pertanyaan kedua. Apakah ada korelasi antara prevalensi dengan insidensi? Nah, ini. Silahkan dijawab atau boleh by voice atau ini sih. Oh, ini ya. Sudah ada yang bisa ngeklik atau ini? Tapi yaudah. Jadi, jawabannya adalah. Jadi, ada korelasinya ya. Hah? Jadi, Oke. Jadi, kita ini ya. Jadi, ada korelasinya antara insidensi dengan prevalensi. Tadi dari rumus yang tadi. Oh, iya nih. Yes. Oh, syukurlah. Jadi, ada. Gak apa-apa. Jadi, 67 persen bilang ya dan 33 persen jawab tidak. Gak apa-apa. Jadi, memang rumusnya prevalensi sama dengan insidensi dikali durasi. Karena prevalensi adalah penyakit lama. Sedangkan prevalensi penyakit lama sama dengan penyakit baru dikali dengan durasi atau follow-upnya. Jadi, itu kebuahannya. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang insidensi follow-up periode. Jadi, waktu follow-upnya. Garis besarnya, insidensi itu selalu dibagi menjadi dua. Yaitu, cumulative insidensi dengan incidence rate. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah, kita coba lihat ini ada misalnya 5 orang ya. 5 orang yang dilakukan follow-up di hari yang sama. Habis itu, kita sebagai peneliti sudah menetapkan, oh, ini loh, tahun terakhir aku mau melihat penyakit tersebut. Jadi, udah ada tahunnya. Aku mau 10 tahun. 10 tahun aku ikutin penyakitnya. Nah, terus akhirnya ketemulah ada 4 penyakit. Itu namanya cumulative insidensi. Karena peneliti sudah mencantumkan berapa waktu atau berapa lama waktu peneliti ingin mengikuti penyakit tersebut. Sedangkan, kalau incidence rate dilihat di sini. Jadi, ini juga sama 5 peserta. Tapi, peneliti tidak memberikan waktu yang jelas untuk mengikutnya. Jadi, kalau yang ini, kalau ini kan jadi 10 tahun ditutup penelitiannya yang cumulative insidensi. Kalau incidence rate itu tergantung suka-suka dari pasiennya atau pesertanya. Misalnya nih, pasien pertama nih, dia 10 tahun. Oke, berarti dia punya waktu 10 tahun. Pasien kedua, tahun ketiga, ini misalnya tahun ketiga tapi belum ada penyakitnya. Oke, nggak apa-apa. Dia diikutin cuma 3 tahun aja. Yang pasien ketiga, oh dia 5 tahun. Oke, berarti 5 tahun aja. Jadi, untuk incidence rate adalah selalu memperhitungkan waktu yang diberikan oleh setiap pesertanya. Entah dia mau lost to follow up, atau maksudnya belum ada kejadian penyakitnya, atau sampai ada penyakitnya. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan ketiga. Dari judul jurnal yang kita baca, incidence of transient is a chemical attack and association with long-term risk of stroke. Nah, ini ada dibilang, follow up-nya dari tahun 1948 sampai Desember 2017. Ini saya ambil langsung di jurnal tersebut ya. Menurut kalian, jadi peneliti atau penulis itu mau menghitung cumulative incidence atau incidence rate? Silahkan boleh dijawab, atau itu dokter gasa sudah men-share poll F-nya, diklik silahkan, atau boleh dijawab langsung di chat room. Oke. 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 Jadi jawabannya betul, jawabannya adalah cumulative incidence ya. Karena penulis sudah memberikan tanggal atau waktu periode yang jelas, yaitu sampai Desember 2017. Nah, sekarang kita masuk ke namanya incidence rate, atau ini saya kurang tulis, atau namanya person years. Jadi caranya adalah kalau orang, kalau penulis bilang person years ditulis, itu berarti pasti, pasti incidence rate. Kenapa? Karena dia, misalnya ini ada 12 perserta, ini satu orang 8 tahun menyumbang penyakitnya. Yang orang kedua, peserta kedua, itu menyumbang penyakitnya 10 tahun. Nah, kita hitung ya, jadi 8, 10, 14 itu adalah tahun-tahun pasien itu menyumbangkan penyakitnya. Tapi lihat ada silangnya. Jadi, hanya 3 orang yang kejadian kasus tersebut. Jadi, cara hitungnya adalah, 3, new cases-nya berarti 3, dibagi seluruh total tahun yang disumbangkan pasien-pasien tersebut. Jadi, 102. Jadi, akhirnya dapat angka 2,9 per 100 person years. Jadi, person years itu adalah jumlah waktu yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Despite, atau walaupun nggak ada penyakitnya ya, tapi kasusnya harus dibagi sama orang yang punya kasus tersebut. Gitu. Oke. Oke. Nah, kesimpulannya, jadi memang incidence rate itu adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Tetapi, itu adalah hal yang esensial karena menghadapi pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki waktu follow-up yang berbeda. Gitu. Jadi, suka nggak suka ya memang ini harus ada. Nah, untuk kasus ini, berarti kan kasusnya adalah 1,19 per 1.000 person years. Oke. Itu sama aja dengan kalau saya mau nulis 11 kasus per 10.000 tahun orang. Nih, ada contoh juga. Saya kasih contoh. Misalnya, kasus tahunnya itu adalah 254.446. Sedangkan kasus barunya adalah 18.538. Berarti, cara tulisnya adalah kasusnya, 18.000 sekian, dibagi tahunnya yang disumbangkan. Nah, tapi orang epidemiologi itu suka angka 10, teman-teman. Jadi, akan dibuat pembaginya adalah 1.000. Jadi, ini 254 nanti akan dibagi ke 18.538. Nanti abis itu, ini sama aja. Jadi, 7,3 kasus per 100 tahun. Jadi, incidence ratenya adalah 7,3. Karena rata-rata biasanya orang patokannya itu 100% years. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang mengerangkum dari pembicaraan kita semua ya. Manakah pernyataan ini yang benar? Cumulative incidence tidak membutuhkan waktu periode yang spesifik untuk follow-up-nya. Benar enggak? Ya, ya itu. Sudah di-share enggak? Lalu, jadi jawaban yang pertama ini adalah, ini ya, salah ya teman-teman. Karena tadi, cumulative incidence itu harus ada periode waktu yang fix. Atau tadi harus ada jelas. Mau 5 tahun, 10 tahun, 6 tahun. Harus ada jelas. Yang pilihan kedua, incidence rate lebih dinamis dibandingkan cumulative incidence. Betul enggak? Mungkin bisa di-chat juga. Itu lucid. Oke. Ya, bisa. Betul. Jadi, Cumulative incidence itu memang lebih dinamis karena dia memperhitungkan waktu tiap orangnya. Yang ketiga, incidence rate can be interpreted without time unit. Jadi, incidence rate bisa tanpa waktu, tanpa memberikan unit time. Jadi, salah ya. Kalau kita mau ngomongin incidence rate, itu harus ada waktunya. Jadi, misalnya per person years, per person week. Jadi, kalau udah baca jurnal yang ada tulisan per person years, week, atau days, itu udah pasti incidence rate. Oke, mantap. Jadi, jawabannya yang B. Mantap, deh. Lanjut. Uf, kayaknya aku ada. Bisa diganti. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin relative risk. Nah, kesalahan kita itu kadang ada jurnal yang tulis tentang relative risk. Ada yang risk ratio, rate ratio, odds ratio. Jadi, teman-teman, relative risk itu adalah payungnya atau general term yang isinya adalah risk ratio, rate ratio, odds ratio. Jadi, kalau mau nulis jurnal, untuk di kalangan, maksudnya kalangan jurnal-jurnal yang tinggi atau Q-nya tinggi, itu kita harus spesifik mau risk ratio, rate ratio, rate ratio, atau odds ratio. Jangan pernah nulis relative risk. Karena nggak jelas relative risk itu mau yang mana. Karena ada tiga ini. Nah, jadi tahap pertama adalah kalau kita mau menghitung risk ratio, rate ratio, odds ratio, atau laporannya adalah buat tabelnya. Buat tabel dua kali dua, lalu masukkan mana yang kasus, mana yang tidak, dan mana yang terekspos. Terekspos itu berarti terpapar ya, dan mana yang tidak. Nah, dari itu mari kita bahas dua hal. Risk ratio sama rate ratio. Dari namanya risk ratio, itu berarti kita ngomongin tadi, cumulative incidence, rumusnya cumulative incidence, yang terekspos dibanding cumulative incidence yang ter-non-exposed atau tidak terpapar. Jadi, dengan waktu fixed period. Tadi kan kata kuncinya kalau risk ratio atau namanya cumulative incidence itu adalah fixed period. Tapi kalau kita ngomongin rate ratio, itu berarti ngomonginnya tentang incidence rate. Jadi, harus ada kasus yang terekspos dengan waktunya, waktu per orangnya. Jadi, dinamis ya. Karena kan tiap orangnya itu punya waktu masing-masing. Kalau odds ratio, udah tinggal kali aja. Kali 36 x 59,96 dibagi 4 x 39,96. Nah, ini penting banget karena menjelaskan risk ratio atau misalnya odds ratio dan lain-lain itu memang punya challenger sendiri ya. Jadi, prinsipnya adalah risk ratio itu nggak suka angka 1. Tidak suka angka 1 atau dalam arti, angka 1 di risk ratio itu berarti no association. Nggak ada hubungannya. Jadi, kalau misalnya kita dapat angka risk ratio, selalu patokannya 2. Di angka tersebut lebih dari 1 atau kurang dari 1. Karena kalau sama dengan dari 1, berarti tidak ada asosiasi atau tidak ada resiko. Nah, kita coba kalau angkanya 1,2. Kalau angkanya 1,2, artinya berarti, contohnya adalah wanita yang menggunakan hormon postmenopausal terhadap resiko kanker ya. Angkar payudara berarti, wanita yang menggunakan hormon postmenopausal hormon, ini tereksposnya, paparannya hormon, memiliki resiko 1,2 kali lebih tinggi. Atau, tadi kan kita kan ngomongin risk ratio itu nggak suka angka 1. Berarti 1,2 ini dikurangi angka 1. Hasilnya adalah 20%. 20% memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadi kanker payudara bila dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan hormon postmenopausal gitu ya. Jadi, kata kuncinya itu urutannya itu selalu ada yang saya stabilo. Yang kuning itu adalah ekspos atau paparannya. Angka hijau adalah angkanya. Angka merah adalah outcome-nya atau penyakitnya. Outcome atau penyakitnya. Yang kuning adalah... Sorry. Yang kuning adalah... Apa namanya? Yang tidak terekspos. Atau bukan paparannya. Nah, sekarang kita pindah ke kalau angkanya kurang dari 1 atau 0,8 misalnya. Berarti wanita yang menggunakan hormon postmenopausal memiliki 20% less risk atau resikonya menurun 20%. Karena angka ini karena 1, ingat ya tadi, 1 itu kan tidak berhubungan. 1 dikurangi 0,8 berarti 20%. Atau, istilahnya kalau tadi kan saya bilang setengah kue dari bagian kue. Jadi, 80%. 80% resikonya. Bukan meningkat ya. Bukan meningkat resikonya, tapi 80% resikonya. Bila terjadi, untuk terjadinya kanker payudara dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Jadi, selalu pattern-nya ini. Selalu pattern-nya ini kalau mau menjelaskan tentang risk ratio, biar kita paham. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau tahu data, apakah data tersebut normal atau tidak. Mungkin silahkan, ini pertanyaan terakhir. Jadi, kita mau tahu data itu normal itu dari mana. Kalau jawaban per A, jawaban A itu adalah menggunakan histogram. Terus kita lihat kemiringannya. Bisa nggak? Menurut kalian, menurut teman-teman bisa nggak cara seperti ini, menggunakan histogram? Jadi, pakai mata saja. Terus kita lihat kemiringannya. Nah, kalau yang B, jawaban B itu berarti menggunakan angka median. Yang angka median sama dengan angka teratanya atau median sama dengan min. Bisa nggak? Yang ketiga adalah tidak ada batasan satu puncak dengan simetris. Nah, oke. Sudah dipilih atau ya? Oke. Nanti kalau misalnya ini kita lanjutkan ya. Maksudnya jawaban pilihannya apa, nanti kita... Terima kasih. Oke. Lanjut. Oke, sudah ada enam jawabannya. Nanti kita lihat ya, teman-teman jawab apa. Nah, jadi data normal itu ternyata... Saya juga kaget pas dengar kelasnya. Ternyata bisa aja cuma menggunakan mata. Nggak perlu kita pakai sesuatu yang fancy atau yang tadi perhitungan kuantitatif. Jadi, sebenarnya cukup menggunakan mata yang Anda punya. Jadi, berbagilah di sini ada residen mata. Jadi, bisa bilang ke orang-orang kalau ternyata cukup dengan mata loh. Kamu bisa menginterpretasi data normal atau nggak. Nah, contohnya... Jadi, kita lihat dari empat ini. Coba, menurut kalian yang density ini normal atau tidak? Mungkin bisa unmute boleh. Ya, ini. Oke. Ya. Kalau ini, jadi terima kasih. Jadi, ini adalah data yang nggak normal. Karena dia miring ya. Nggak simetris ya. Jadi, dari sini kita udah bisa lihat, oh ini data nggak normal. Yang ini, datanya juga nggak normal. Yang ini, nah. Yang ketiga ini, oh dia bisa normal, bisa nggak ya. Yang keempat, oh karena udah ada ininya normal. Nah, gimana nih caranya ngadepin? Kita ragu nih datanya normal atau tidak normal. Dari dua. Lokasi dengan variability-nya. Oke. Lokasi itu apa sih? Lokasi itu letaknya di mana nih? Kumpulan data itu. Di tengah kah? Di samping kiri kah? Di samping kanan kah? Itu lokasi. Kalau namanya variability adalah jaraknya antara data. Atau bisa dijelaskan dengan standard deviation. Jadi, kalau kita mau ngomongin lokasi, itu kita jelaskan dengan mean atau namanya median. Mean atau median ya. Kalau misalnya ngomongin variability atau jarak antara data, berapa lebar datanya, itu pakai standard deviation interquartial range dengan range. Nah, ini contohnya skewed-nya kayak gini. Nah, hati-hati. Median sama min-nya ini kan median 27. Min 28. Ini angkanya hampir mirip. Yuk, kita pahami lebih dalam lagi. Jadi, kata-kata normal distribusi itu adalah, atau data normal adalah, bila no boundaries atau ujungnya ini, ujung dari buntutnya itu nggak ada akhirnya. Terus, habis itu one peak, yaitu berarti satu puncak. Ini kan dua puncak, jadi dia nggak normal. Dan simetris. Nah, sebenarnya kata simetris itu biasanya mean, rata, atau namanya mean, sama dengan median atau nilai tengah. Tapi harus hati-hati. Kalau nggak ada dua syarat di atas, jadi kita harus ragu. Kita belum bisa bilang dia data normal atau nggak. Tetapi, mean sama dengan median itu bukan satu-satunya yang menjelaskan data normal. Jadi, data normal itu banyak syaratnya. Terus, ada tiga syarat juga ini. Jadi, 68% data yang kita punya, 68%nya data yang kita punya, itu masuk ke dalam satu standar deviasi dari median. Jadi, masuk ke dalam range satu standar deviasi dari nilai median. Atau nggak, datanya 95% masuk dalam dua standar deviasi dari nilai median. Atau tidak, 97% masuk dalam tiga standar deviasi median. Nah, contohnya aja ya. Karena kan di sini mungkin ada yang pengguna STATA, ada pengguna SPSS, atau GraphPath, atau Excel. Terserah lah. Apapun data yang kalian pakai, pasti bisa menghitung ini. Jadi, cara bacanya adalah, kalau mau tahu data normal atau nggak. Ini, median itu kan tadi, median adalah 50% dari percentile. Jadi, angka 25,5 ini sama dengan nilai rata. Ini kan mirip kan, 25,8 sama 25,5. Hampir mirip lah. Jadi, nggak apa-apa. Berarti ini bisa dibilang data normal. Ingat, di dunia ini tuh, kita menghadapi data-data kebanyakan yang tidak normal. Jadi, beda-beda dikit pun nggak apa-apa. Use your eyeball. Lihat lagi pakai mata kalian. Jadi, nggak cuma syarat-syarat di sini. Terus, habis itu, udah tahu standar deviasinya. Jadi, 25, most of observation, 2 per 3 datanya, atau misalnya 50% atau 68% dari data, masuk ke dalam satu standar deviasi dari min. Jadi, 25 dikurangi 2,85 atau nggak ditambah 2,85. Nah, angka-angka tersebut masuk nggak ke dalam 70% dari data. Itu ya, salah satunya. Terus, ada inter-quarter range. Itu berarti tadi, 25% itu berarti ini, 23. Dan 75% itu berarti ini, 29. Jadi, masuk nggak ke seluruhan datanya di antara 23 sampai 29. Mungkin sekian dari saya. Kata-kata, jadi harus ada kata-kata penutup yang biar bikin semangat ya. Curiousity can take you anywhere. Jadi, penasaranlah karena itu akan membawa kamu ke hal-hal yang kamu impikan atau kamu cita-citakan. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cita. Mantap. Mungkin langsung aja dibuka pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya ke Kak Cita, dipersilahkan. Atau udah paham semua, bagus. Berarti sangat jelas menyampaiannya Kak Cita. Kalau ada yang bertanya. Oh, ada yang resen. Kalau tanya maaf, bagus juga. Berarti dengerin. Oke, ada dua yang resen di sini. Ada Kak Faris sama Kak Ardita. Kalau yang di layar saya, yang pertama Kak Faris ya. Kak Faris dulu deh, silahkan. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak buat Kak Ardita udah mempresentasikan materinya yang luar biasa di pagi, siang, sore, hari ini. Mungkin izin bertanya Kak tadi, mungkin kau berdasarkan tentang incidental ratio dan cumulative ratio. Nah, mungkin tadi saya sempat terpikirkan, apakah memungkinkan misalkan dua wilayah atau dua negara itu yang untuk pengukuran si incidental dengan waktu tertentu itu, apakah mempunyai kemungkinan tip yang sama antara keduanya? Dan apabila mereka bisa sama antara dua wilayah atau dua negara tersebut, apakah kemungkinan besar mereka akan mempunyai simptom penyebab penyakit yang sama antara dua negara itu? Sehingga mereka bisa menciptakan suatu kolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari simptom penyakit itu, Kak. Mungkin korang lebih seperti itu. Mungkin, mohon maaf, aku bilang pertanyaan seperti itu. Mungkin karena saya penasaran saja. Terima kasih. Oke, Kak. Cita mau langsung dijawab atau Ardita? Biar tanya dulu, Kak Ardita. Boleh jawab langsung, takutnya lupa ya. Oke, silakan dijawab. Kak Ardita, tolong tetap angkat tangan ya, Kak. Sampai pegel. Terima kasih pertanyaannya, Devaris. Jadi, ini ya, correct me if I'm wrong dari pertanyaan Devaris. Maksudnya, cumulative incidence sama incident rate itu adalah sesuatu hal yang... sama atau tidak ya. Nah, itu enggak ya maksud pertanyaannya. Cumulatif incidence dengan insidensi itu dua hal yang sama atau tidak, dengan apakah bisa... Jadi, misalkan melakukan suatu survey data dari incidental cumulatif itu di antara dua wilayah atau negara gitu. Di waktu yang range-nya itu waktunya sama dan kebetulan mereka itu sama-sama di dua wilayah dan dua negara itu memang mempunyai kumulatif yang sama antara keduanya gitu. Jadi, apakah itu memungkinkan, dan apabila memungkinkan, kira-kira apakah mereka juga akan memungkinkan mempunyai simptom penyebab penyakit yang sama? Nah, misalkan dalam satu penyakit gitu, dan sehingga mereka bisa melakukan suatu kolaborasi gitu untuk bisa sama-sama menyelesaikan kedua permasalahan dari dua wilayah atau negara tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Paham tidak? Maaf, tanya seperti itu. Oke, oke. Jadi, dua negara ya. Ini jadi kasus ya. Saya izin menjawab. Jadi, bisa aja sih kalau misalnya dua negara itu punya kumulatif incidence atau incidence rate yang sama. Tadi kan karena setiap negara itu... Bentar, saya coba share screen lagi ya. Yang penting prinsipnya, perhitungannya itu aja, apa namanya, kumulatif incidence. Bentar, 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 bentar. Nah, ini. Jadi, yang penting kumulatif incidence itu adalah punya fixed period atau tadi waktu periodenya yang sesama. Jadi, periode waktu untuk follow up-nya itu harus saklek. Istilahnya, kayak kita misalnya bayar utang. Misalnya kita udah ditagih sama bank, kan mereka harus tanggal segini harus bayar. Nah, sama kayak kumulatif incidence. Berarti, tanggal segini aku harus dapat semua datanya. Nggak peduli kamu muncul penyakitnya atau enggak. Itu kumulatif incidence. Tapi, kalau incidence rate itu adalah dia memikirkan, oh, yang orang pertama, dia keluarnya baru penyakitnya tahun ke-10. Yang orang kedua, baru penyakitnya muncul tahun ke-3, misalnya. Tetap memperhitungkan waktu atau yang diberikan setiap orang tersebut. Jadi, bisa aja dua negara atau misalnya entah dua populasi memiliki kumulatif incidence atau incidence rate yang sama ataupun berbeda. Karena mereka berdua itu menjelaskan hal yang berbeda. Dan, mereka punya kesamaannya itu apa? Dari kotak orange ini bilang kalau kumulatif incidence itu sama dengan incidence rate dikali durasi waktunya, kan. Tadi, ngomongin durasi waktunya. Jadi, bisa aja, karena ini kan kepentingan buat epidemiologi. Sebenarnya, pentingnya tuh di sini tuh apa sih? Kita tuh mau edukasi ke orang, kan. Kita mau ngasih tau edukasi ke orang atau suatu negara. Kayak, ini loh angka kejadiannya kamu segini yang dalam waktu setahun aja penyakitmu udah munculnya sebanyak ini. Jadi, sebenarnya pentingnya angka itu loh di situ. Dengan yang satu lagi, kalau ngadepin ini Paris, kalau ngadepin data-data yang follow-upnya berbeda. Misalnya kan orang stroke. Ada orang stroke yang tahun ketiga baru muncul, tahun kelima baru muncul. Atau malah nggak ada stroke. Nah, kita mau memikirkan, oh setiap individu punya kontribusi waktu masing-masing gitu. Semoga menjawab. Kalau misalnya nggak menjawab, nanti coba diketik lagi. Nanti saya coba pikirkan sama teman-teman yang lain atau teman-teman yang lain. Mungkin Andhita, Gasa, atau Ika bisa menjawab. Atau nggak usah Andhita, atau teman-teman yang di sini deh. Ini kan diskusi. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin diskusi, jadi open discussion boleh. Iya, benar. Kalau nggak, nanti biar cita aja yang mikir sendiri. Iya, kalau nggak ketik lagi deh. Ini pertanyaannya, nanti coba saya pikirkan lagi. Kalau misalnya kurang puas. Maksud, Kak Faris. Ya, mungkin tidak apa-apa. Mungkin Mbak Sani dicukup dulu. Nanti saya juga bisa lebih menalam lagi risetnya. Oh iya, maaf ya. Iya, maaf. Nanti coba deh kalau ini diimbal atau di... Oke, boleh. Kak Faris boleh diketik di chatbox, atau nanti chat sendiri ke Kak Arsita juga nggak apa-apa kok. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua kepada Kak Arsita di Persilah. Selamat sore, dokter-dokter. Mungkin saya ingin izin bertanya ke dokter Arsita. Sebelumnya mohon maaf dok, apa boleh lihat slide lagi yang mengenai panggir hitungan risk tadi dok, yang 102 itu, 3 dibagi 102. Oh, 100 tahun ya? Iya, 100 tahun dok. Oke, oke. Yang ini atau yang ini ya? Yang sebelumnya lagi dok, yang ada angka-angkanya dok, yang ada tambah-tambahnya. Oke, ini dok. Yang saya izin bertanya dok, ini kan tadi kan kalau risk itu dibagi waktu ya, waktu orangnya yang kontribusi yang tadi dokter bilang. Iya, semuanya. Semuanya. Berarti misalnya nih kita lihat individu yang nomor 2, berarti yang dihitung ke dia itu, 10 itu dihitung dari sebelum dia kena sakitnya itu ya dok? Berarti kalau misalnya seperti individu yang ketiga, selama dia belum sakit ya semuanya dihitung sebelum follow up gitu dok? Iya, betul. Jadi, semuanya karena misalnya kita ngomonginnya ini ya, misalnya resiko kanker, eh resiko kanker jangan, resiko stroke. Jadi, kita ikutin dari awal dia belum muncul stroke-nya, sampai muncul stroke-nya. Silang itu berarti udah muncul stroke-nya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ini kan tahun 1980, dia masuk ke dalam penelitian. Dan belum ada stroke-nya. Terus, pasien ke-6 sampai ke-12, ini masuk ke tahun setelahnya, setahun setelahnya nih, 1981. Nah, jadi kan ini punya masuknya baru nyusul, istilahnya baru telat gabung gitu. Terus, kita ikutin sampai kapan munculnya. Tapi, boleh dilihat nih angka 3. Peserta ketiga itu dari awal sampai selesai penelitian pun, nggak ada muncul-munculnya penyakitnya. Jadi, dia santai aja, dia nggak kena stroke. Nah, tetap waktu yang dia berikan dihitung gitu. 14 tahun gitu. Baik, jelas dok. Ijin untuk pertanyaan kedua dok, yang mengenai normalitas data. Itu kan tadi dokter menjelaskan kalau kita bisa melihat berdasarkan main median disertai dengan standar interquotile dan range. Nah, izin bertanya dok, waktu S1 kan saya di ajarinnya kalau uji normalitas tuh harus pakai misalnya Shapiro-Wilt atau Komogoro-Spirnov, segala macam. Nah, itu tuh ada situasi yang ideal nggak dok? Kapan bisa pakai, atau mungkin berdasarkan kategori data, kapan bisa pakai histogram itu, yang tabel-tabel seperti itu, atau kapan kita harus pakai uji normalitas yang berdasarkan jumlah populasi, atau gimana dok? Terima kasih. Atau mungkin ada keunggulan masing-masing. Terima kasih dok. Terima kasih. Pertanyaan bagus yang saya juga butuh bertahun-tahun untuk memahami sih. Sampai sekarang juga masih belajar. Jadi, memang betul, ini nanti topiknya dokter gasa sih. Bisa kita lihat dari histogramnya, dari tadi. Jadi, kayak istilahnya banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Tapi salah satu jalannya itu, ya tadi, melihat dari histogram, dari mata kita. Dari kita mau lihat kasaran datanya, bisa kita lihat dari mean median dengan interquartile range variabilitasnya. Itu pertama. Yang kedua, bisa pakai tes tadi, tes yang parametrik atau non-parametrik, itu sebenarnya untuk membandingkan dua kelompok, atau dua populasi, atau lebih. Jadi, kita butuh tes itu untuk membandingkan dua populasi, dua rata-rata atau lebih, untuk tahu normal atau enggak, dan semacam itu. Jadi, yang pertama adalah gunakan mata kita dulu untuk perdatanya. Karena tadi saya juga kaget, si profesornya bilang, sebenarnya enggak perlu kita ini, pakai mata kalian itu cukup aja. Karena kadang pakai statistik itu, kadang suka asalah juga. Tapi ya gitu lah. Nah, jadi, jadi pertama gunakan mata, yang kedua, bisa menggunakan kuantitatifnya, nanti dokter Gasa akan menjelaskan. Sama tadi, mean median jangan lupa, itu, karena mean median itu, tapi berfungsi kalau datanya itu normal. Dari kita lihat aja udah normal, baru kita bisa tulis di jurnal, menggunakan mean mediannya. Kalau datanya skew, karena kebanyakan data kan enggak normal. Jadi, harusnya penulis itu menjelaskannya pakai median, dengan interquartal range. gitu. Jadi, ya, makasih. Masuk, Cid. Ya. Halo. Halo, ya. Ya, nambahin tadi cita dikit ya. Ini memang benar, memang. The first thing you have to do, kalau kita punya dataset, itu adalah, divisualisasikan dataset-nya. Gitu. Nah, divisualisasikan pakai apa? Pakai graph. Banyak keuntungan kita bisa melihat graph. Pertama, bisa lihat apakah datanya skew atau enggak. Kedua, bisa melihat apakah ada outlier, ya, outlier yang bisa kita exclude atau tidak. Yang ketiga, kita bisa lihat apakah datanya memenuhi normalitas atau tidak. Dengan syarat tadi, satu peak, simetris, dan asintotic. Jadi, tidak ada endingnya ya. Grafiknya kayak gitu, kayak bell-shaped curve. Gitu. Nah, memang kalau untuk uji normalitas, Shapiro Wilk sama Komogoro Smirnoff itu, memang di running sebagai syarat untuk bisa dijalankan ke tes-tes statistik. Misalnya, nanti kalau uji parametrik, mau di T-test, mau di ANOVA, gitu. Tapi memang, the first thing you have to do itu adalah visualize your set. karena kalau kita running nih, kamu udah visualisasi nih, tapi udah kamu running di Komogoro Smirnoff, padahal datamu ada yang outlier banget. Dia lebih dari 4 sender deviasi. Ya kan, kasih hasilnya Komogoro Smirnoffmu itu akan sangat berefek kan. Misalnya, kamu mengukur tensi orang nih, minmu 100, tapi ada satu pasien, jebluh, tensinya 240, gitu. Dia kan di luar sana deviasi tuh. Yang harusnya bisa kamu exclude, dan kemudian bisa kamu uji normalitas yang data yang lebih normal. Makanya, always visualize the data set first. Thank you. Terima kasih, dok. Oke, Kak Adita, apakah sudah cukup jelas? Jelas, dok. Terima kasih. Oke, mantap. Kita Masih ada yang tanya ke untuk Kak Arsito? Kalau enggak, oke, kita akan lanjut ke sesi yang kedua oleh Kak Gasa dengan judul Hipotesis Testing Parametric Methods. Kepada Kak Gasa, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kelihatan ya, teman-teman, slide-nya. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk hadir sebentar dalam diskusi singkat malam hari ini. Selamat malam, Dr. Hema Zernabil. Apabila saya ada mistake, mohon dikoreksi. Jadi, saya hari ini akan mengisi sedikit tentang introduction to the parametric method. Maksudnya apa ini introduction to the parametric method? Jadi, metode parametric itu merupakan satu kelompok dari tes-tes statistik. Sebenarnya tujuannya apa sih kita untuk melakukan tes statistik? Kita tujuannya adalah ingin melakukan NHST, null hypothesis statistical testing. Jadi, kita ingin menguji apakah hasil penelitian kita ini berhasil menolak si null hypothesis ini. Nah, untuk bisa mengetahui apa itu NHST, kita perlu mereview sedikit nih. Apa itu sih null hypothesis dan apakah itu alternatif hypothesis? Null hypothesis itu H0 ya, atau H0 nama lainnya. Jadi, H atau 0. Teman-teman yang sudah ikut di Ostat Talk yang pertama, saya sudah pernah memberikan ini juga ya. Saya sudah pernah diskusi nih, tapi ini review lagi aja. Terus, alternatif hypothesis itu itu HA atau H1. Intinya, yang kita uji dalam penelitian kita itu merupakan internal hypothesis ya. Makanya namanya adalah null hypothesis statistical testing. Karena tujuannya adalah kita itu dalam penelitian kita bertujuan untuk menolak hipotesis null. Kenapa? Karena hipotesis null ini dia mengandung unsur ekualitas atau tidak ada perbedaan antara min dari kelompok yang kita uji. Jadi, kita berusaha untuk menolak null hypothesis. Kalau kita menolak si null hypothesis, kita masuk ke pilihan kedua. Karena null hypothesis tertolak, jadi kita menerima atau support alternatif hipotesis. Karena alternatif hipotesis ini dia selalu opposite to the null hypothesis. Jadi, apabila hypothesis nullnya mengucapkan bahwa tidak ada perbedaan, hipotesis alternatifnya mengucapkan bahwa ada perbedaan. Contohnya adalah, misalnya, kita sedang menguji obat hipertensi. Efek kombinasi obat hipertensi apakah sama dengan monoterapi ataukah lebih dari monoterapi. Kalau seperti itu, null hypothesisnya berarti obat hipertensi kombinasi efeknya sama saja dengan monoterapi. Sedangkan kalau alternatif hipotesisnya berarti obat hipertensi kombinasi lebih menurunkan risiko kardifaskuler atau lebih efektif dibandingkan dengan monoterapi. Seperti itu. Nah, cara kita untuk bisa menolak null hypothesis ini adalah dengan menggunakan tadi, null hypothesis statistical testing, dimana salah satu kelompok besarnya merupakan metode parametric. Oke, jadi pertama setelah itu kita masuk ke dalam konteks parametric testnya. Ini merupakan beberapa fakta-fakta dasar mengenai tes parametric. Jadi, tes parametric itu digunakan untuk mengakses continuous data. Jadi, variable-variable interval dan juga variable-variable ratio. Mengapa begitu? Karena kita akan meng-compare jarak antara min, ya. Jadi, it has to be comparable dan jarak antara satu variable dengan variable lain harus ada maknanya. Jadi, dia di interval, variable atau ratio variable. Sekarang, kenapa kita melakukan tes parametric? Karena secara harapnya dia itu more statistical power. Jadi, kita lebih likely untuk menemukan adanya significant effect dari suatu intervensi. Apabila kita menggunakan tes parametric. Tapi ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi oleh tes parametric. Yang pertama adalah distribusi normal. Yang kedua adalah homogen antar-variantnya. Tadi sudah terangkan oleh Kak Tita tadi. Sekarang pertanyaannya, apabila, tadi sebagai yang kita bilang tadi, jarang sekali di dunia ini data kita normal. Bagaimana caranya kita bisa melakukan parametric test? Nah, ada suatu solusi, yaitu kita mentransform datanya. Kita bisa transformasi data yang kita punya. Tapi ini panjang lagi. Nanti mungkin pada biostat talk yang lainnya. Oke. Tipe-tipenya apa saja? Parametric test. Ini semacam deking bagi yang ikut Ganesha Operation, jadi kayak kisih-kisihnya. Semuanya bergantung dengan, sorry, ini bukan variable ya, tapi grup. Grup ya. Apakah kita menguji satu grup? Apakah kita menguji dua independent group? Apakah dua grup yang berhubungan? Atau lebih dari dua? Gitu kan. Kalau kita menguji satu grup, itu kita bisa menggunakan one sample Z test, dan juga T test. Apabila kita menguji dua grup, kita harus menggunakan T test. Nah, apa bedanya independent sample dan related sample? Maksudnya independent sample itu adalah, bentar. Nah, maksudnya independent sample itu adalah, grup yang kita uji tidak ada hubungannya sama lain. Jadi mereka merupakan grup yang independent. Kita menggunakan, parametric test-nya merupakan independent sample T test. Kalau dia related sample, maksudnya related bagaimana? Maksudnya adalah mereka berhubungan. Jadi apakah mereka pre-and-post test design? Jadi misalnya kelompok yang sama, diberikan intervensi A, terus kemudian diistirahatin di-wash out, kemudian diberikan intervensi B. Atau mereka kelompok yang sama, disamakan, di-match. Jadi penelitinya berusaha untuk nge-match grup A sama grup B. Kita menggunakan pair atau match di test. Tapi ini cukup sulit ya, teman-teman. Karena apabila kita ingin memasukkan uji intervensi misalnya obat, kita harus beneran mengetahui ada wash out period-nya. Di antara intervensi A dan intervensi B. Jadi tidak ada overlapping effect antara obat A atau obat B. Typically, kalau di sini, itu biasanya mereka berjalan simultan. Jadi misalnya dua kelompok nih, satu kelompok A dulu, yang kelompok duanya B. A sama B jalan bersamaan, kemudian wash out, gantian. Kayak crossing. Itu yang sering digunakan. Terus kemudian, apabila melebihi dari dua sampel, jadi tiga atau ke atas, itu menggunakannya adalah ANOVA. Atau analysis of variance. Itu juga sama ya. Ada independent sama related, clausanya sama seperti yang di atas. Cuma measurement-nya beda ANOVA namanya. Terus ada bivariat data, kalau kita ingin menghubungkan antara satu variable dengan yang lain, menghubungkan ya, bukan mencari causative effect, tapi hanya menghubungkan. Itu menggunakan korelasi Pearson dan linear regression. Kalau kita menggunakan korelasi dan regresi, kita tidak bisa mengucapkan bahwa ada significant effect. kita hanya mengucapkan bahwa mereka berhubungan. Ada perbedaan antara significant effect sama berhubungan. Misalnya, ada random occasion ya, misalnya, kejadian kejadian dewasa yang sakit jantung. Itu berhubungan dengan kejadian ketelakaan mobil di jalan Tugu Muda. Itu kalau kita gariskan, itu dia mungkin berhubungan. Tapi apakah mereka causative? Tidak. yang pertama kita bahas Z-score. Z-score ini merupakan yang paling sederhana ya, teman-teman. Jadi, ini merupakan comparison apabila kita mengetahui data populasi yang hampir tidak tahu, mungkin ya, susah untuk kita mengetahui data populasi, data suatu populasi. Nah, prinsipnya adalah kenapa kok kita menggunakan Z-score? karena asumsinya adalah datanya distribusinya normal. Tadi seperti yang sudah diceritakan oleh kita, dia dengan bell-shaped curve, bentukannya seperti ini, dan standar deviasi sebarannya seperti ini. Karena bentukannya bell-shaped curve, dan dia simetris dan ada satu peak, kita sangat mudah untuk bisa memprediksi lokasi data. Karena sebaran kanan-kirinya almost equal. Jadi kita bisa mempredik dia datanya jatuh di mana, di antara standar deviasi mana sampai mana. Itu prinsipnya dari Z-score. Ini rumusnya ya, kalau misalnya tertarik untuk melakukan. Kalau misalnya tidak, masukkan ke aplikasi. Jadi, Z-score sama dengan Y ini merupakan data sampel kita. Sampelnya berupa satu individu ya. Terus kemudian dikurangi, ini merupakan min dari populasi. min dari populasi dibagi yang bawah ini merupakan standar deviasi dari populasi. Harus populasi ya, teman-teman. Tidak boleh sampel juga ya. Ini bentukan gambaran Z-table ya. Nanti kita pakai coba untuk studi eksempelnya ini. Ini salah satu contoh kasusnya nih. jadi di bawah ini merupakan data kira-kira blood glucose dari adolescent man. Sudah lakukan survei sejumlah dunia, terus ditemukan bahwa datanya normal distribution dengan minnya 130 dan sabedepiasi 20. Kita ingin melihat apakah data satu pasien ini dia apakah masuk ke dalam bagian mana dari kurva distribusi normal blood glucose dari adolescent man. Seperti ini tinggal kita masukkan dalam rumus teman-teman tadi. Z-score sama dengan tadi merupakan value individualnya yang kita periksa dikurangi minnya populasi dibagi standar deviasi populasi. Begitu ya. Nanti hasilnya merupakan plus 1,5. Ya kan? Nah kemudian kita masukkan di dalam sini. Plus 1,5 di sini. Kemudian ini 0,0 ya. Karena dia tidak ada desimal yang kedua dan ketiganya. Berarti dia score-nya adalah 0,9332. Gitu. Nah setelah kita menemukan 0,9332 ini bisa kita kalikan dengan 100. Jadi bisa dapat hasil merupakan 93,32%. Apa arti dari data ini 93,32%? Berarti si pasien ini lokasinya merupakan di sini teman-teman. Ada 93-an persen dari adolescent men memiliki gula darah lebih kecil dari pasien ini. Sedangkan yang memiliki lebih besar merupakan hanya 7%. Sesuai dengan penelitian kita, kita bisa melihat apakah pasien ini memenuhi statistical significance yang kita set sebagai peneliti atau tidak. Ini contoh kerja dari Z-score. Oke, sekarang masuk ke T-test. Jadi T-test kita sudah beralih di populasi ke sampel. Yang paling sering kita pakai pasti adalah 2 sampel T-test. Jadi kita memiliki 2 kelompok, kita ingin bandingkan antara kedua kelompok ini. Sekarang kalau ini langsung saja masuk ke working sampelnya saja. Oke, ini salah satu penelitian yang saya bantu di sini. Pertanyaannya adalah The stimulation of EGRP neuron effect the foraging of food. Jadi ini merupakan penelitian tentang metabolic obesity di mana kita mempelajari tentang agoti peptide neuron yang terletak di hipotalamus apakah apabila kita stimulasi neuron ini orang-orang itu akan semakin lapar. Kalau dia lapar dia akan mencari makanan. Tapi tentu kita melakannya kepada tikus. di sini kita H0-nya atau H0-nya itu adalah stimulation of EGRP neuron does not affect the foraging of food. Jadi tidak ada efek terhadap pencarian makanan dari tikus-nya. Sedangkan kalau H1-nya atau alternatif hypotesis-nya adalah stimulation of EGRP neuron does affect the foraging of food. dengan null hypotesis statistical testing kita hanya melihat apakah hasil kita menolak H0-nya atau tidak. Cara kita mengujinya adalah kita menaruh makanan di kandangnya dan kita memberikan shelter kecil kayak rumah kecil gitu. Terus kita ukur waktu tikus-nya lebih lama di luar atau lebih lama di dalam shelter. Logikanya kalau si tikus-nya mau nyari makan dia akan lebih lama keluar dari shelter. Cara kita menstimulasinya dengan memberikan CNO diinjeksikan langsung ke intraventriculat. Terus dilihat waktunya yang di-spend di dalam shelter lebih tinggi yang mana. Dilihat dari hasil ini jelas yang tidak diberikan CNO itu dia lebih lama di dalam shelter apabila dibandingkan yang diberikan CNO. Perbedaan min antara kedua kelompok ini kita lakukan statistical testing dengan menggunakan t-test. T-testnya yang ampere karena ini kelompoknya berbeda. Ternyata setelah kita lakukan ampere t-test ada perbedaan signifikan di antara kedua kelompok ini. Kalau ada perbedaan signifikan di antara kedua kelompok berarti kita secara otomatis menolak H0 karena H0 menyatakan bahwa ini tidak efek tidak ada efeknya tidak ada perbedaan yang signifikan sedangkan setelah kita uji statistik t-test ada perbedaan yang signifikan jadi kita menolak H0 dengan menggunakan t-test contohnya. Oke kemudian kenapa kok kita tidak men-t-test everything gitu t-test kan simple ya dua kelompok bandingin kenapa tidak kita bandingin saja misalnya ada 5 kelompok dibandingin satu-satu berulang kali sampai semuanya terbandingin itu kita harus hati-hati adanya type 1 error jadi type 1 error itu merupakan suatu error statistik yang terjadi apabila terjadi suatu rejeksian terhadap H0 tapi sebenarnya H0 itu benar gitu ya jadi penelitinya karena menggunakan t-test terus lebih dari dua kelompok dia hasilnya itu menunjukkan ada perbedaan signifikan padahal sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan gitu karena itu adalah salah satu drawback dari t-test berulang kali lebih dari dua kelompok gitu nah type 1 error seperti itu yang type 2 cukup tahu aja adalah kita itu tidak menolak H0 sedangkan H0 itu adalah salah gitu ya tapi yang concern itu adalah type 1 error ini maka dari itu muncullah suatu statistik method yang baru yaitu analysis of variance ANOVA ini digunakan apabila kelompoknya lebih sama dengan tiga nanti menghasilkannya merupakan suatu statistik namanya F-statistik nah F-statistik ini atau ANOVA ini dia hanya mengidentifikasi apakah diantara tiga atau lebih kelompok ini ada perbedaan teman-teman jadi misalnya ada kelompok A, B, C dia cuma mencari apakah ada perbedaan nggak nih diantara ketiga kelompok ini kalau ada perbedaan yang signifikan dia akan menunjukkan hasil signifikan perbedaannya maka dari itu untuk mengetahui perbedaannya apakah antara A ke B B ke C atau A ke C kita harus melakukan post hoc multiple comparison test jadi setelah kita ANOVA oh ada nih perbedaan diantara tiga kelompok kita lakukan post hoc multiple comparison untuk mengetahui perbedaannya di mana nih antara kelompok mana ini saya mengulang lagi asumsi untuk ANOVA itu adalah datanya interval ratio distribusi normal dan dengan varian yang sama kemudian tipe ANOVA ada satu faktor ANOVA dua faktor ANOVA tiga faktor ANOVA faktor itu merupakan independent variable-nya jadi kelompok independent variable-nya merupakan faktor kalau di ANOVA itu kemudian gambar yang di sebelah kanan ini merupakan contoh ANOVA yang independent measure jadi ini beda kelompok ini beda kelompok ini beda kelompok diberikan terapi yang akan diperiksa sedangkan kalau yang ini ini merupakan repeated measure ANOVA jadi kelompoknya sama diulang terus dengan washout period diantaranya ini adalah repeated measure ANOVA sebenarnya statistical test yang kita pilih sangat berhubungan dengan experimental design yang kita buat jadi sebelum kita masuk ke statistical testing harusnya kita sudah mempunyai experimental design seperti Mbak Talita waktu itu kemarin buat diskusi sudah ada desainnya kita baru bisa mendiskusikan statistical testingnya gitu oke kemudian untuk post-hoc testnya ada Tuki ada Duned ada Bonferoni atau Sidat yang paling konvensional yang dipakai adalah Tuki itu membandingkan min satu kelompok dengan min lainnya atau Duned itu dengan menggunakan control min nah ini contohnya bisa dilihat di sini perbedaan antara ANOVA dengan T-Test adalah yang paling besar ini kelompoknya ada tiga yang kita periksa ada tiga konsepnya sama hipotesis 0 berarti adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara control drug 1 dan drug 2 sedangkan kalau H1 atau alternatif hipotesisnya adalah ada perbedaan signifikan of at least 1 jadi mau control beda sama drug 1 mau drug 1 beda sama drug 2 atau control beda sama drug 2 gitu yang paling ada satu perbedaan nah apabila ada dia akan menunjukkan statistical significance p-value nya kemudian kita lanjutkan dengan multiple comparison test yang membandingkan antara ketiga kelompok ini dan dilihat dimana sih perbedaannya ternyata di kasus ini perbedaannya ada pada semuanya ketiga kelompoknya berbeda secara signifikan gitu terima kasih teman-teman ini referensinya please consult your statistician ya for further detail karena ini introduction aja tetap untuk pengolahan data dan lain-lain kita seharusnya memang bekerja berkolaborasi dengan statistician biar bisa lebih akurat hasil yang kita publish atau kita diseminasi ke kolega-kolega kita terima kasih oke terima kasih kak Gasa atas penjelasannya oke baik kepada para peserta yang ingin menanyakan soal parametric methods kalau misalnya tadi kurang jelas siap penjelasannya silakan ditanyakan boleh resen atau boleh ketik di kolom chat oke sekali lagi ini kayaknya kalau ada doorpress penanya terbanyak ini kak Ardita menang oke kak Ardita dipersilahkan selamat sore lagi dong ingin dong mau tanya saya dulu sempat dengar kalau misalnya p-value kurang dari 0,05 kan memang artinya itu signifikan secara statistik tapi saya juga pernah dengar ada kata-kata yang bilang signifikan secara statistik itu belum tentu signifikan secara klinis nah itu bisa dicontohkan gak dok misalnya mungkin dari contohnya tadi yang penelitian neuron terhadap metabolik disis itu gimana ya caranya kita tahu kalau oh signifikan secara statistik tapi kita sebagai peneliti gak boleh senang dulu nih kena-tena belum tentu signifikan secara klinis padahal setahu saya kalau lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi kalau dulu S1 skripsi begitu P-nya kurang dari 0,05 kita langsung senang gitu dok terima kasih dok silahkan kak Gasa dijawab oke terima kasih itu pertanyaan yang cukup sulit oke jadi pertama kita pertama kita akan bahas dulu basic dari kita mengatakan dia signifikan secara statistik gitu jadi statistik signifikan itu kita perlu perlu mengetahui bahwa itu itu bukan takut ya kita menggunakan 0,05 karena itu adalah konvensional acceptable method di dunia medis dan biomedical science gitu kalau misalnya kamu baca-baca artikel dari misalnya economical science atau law yang menggunakan kuantitatif dia P-value-nya pasti bisa berubah bisa mungkin 0,1 atau 0,5 coba kenapa kenapa kok P-value-nya bisa berubah tergantung sampel betul jadi kalau kita menggunakan statistical strength itu seperti yang kita kemarin tadi bersinita dengan saya itu ada namanya alpha jadi alpha itu merupakan power kenapa kok kalau di social studies itu dia bisa lebih tinggi threshold P-value-nya bisa lebih tinggi 0,1 atau 0,5 gitu karena dia tidak bisa mengendalikan secara sepenuhnya sampelnya karena dia studinya adalah studi dinamika sosial manusia dimana gak ada yang bisa mengontrol maka dari itu dia lebih fleksibel sedangkan kalau di biomedical dan medical science itu kita bisa mengontrol dia bisa mengontrol situasi sampel-sampelnya sehingga studi kita lebih terkontrol sehingga alphanya akan lebih rendah 0,05 gitu apa sih maksudnya 0,05 itu kita menerima bahwa 5% kemungkinan dari hasil studi kita itu tidak benar gitu 5% 0,05 kalau dia tadi si law dia 0,1 berarti dia mengasih 10% dari studi ini tidak benar gitu oke sekarang kalau tadi pakai contoh kudin itu karena dia masih pre-clinical research jadi kalau bisa narik ke clinical significance kita gak tahu tapi kalau secara statistik itu tadi signifikannya secara statistikal itu signifikan ada perbedaan gitu nah mungkin kalau untuk secara perbedaan antara clinical significance sama statistical significance itu yang pertama kali harus kita lewati adalah statistical significance dulu gitu jadi apabila dia sudah melewati statistical significance kita baru bisa melihat apakah dia melewati significance yang klinis atau tidak gitu nah untuk step-stepnya ini unfortunately saya belum baca nanti I will keep in contact with you kalau saya udah menemukan ada literatur yang legit yang bisa menggait Ardita untuk nanti menarik atau melanjutkan statistik ke signifikansi klinis kita carinya di PR ya sorry belum sempat baca berarti kita bisa bilang ya dok kalau misalnya signifikan secara statistis belum tentu signifikan secara klinis jadi kita gak boleh seneng dulu kalau seneng boleh kalau seneng boleh karena data ini kalau ini ambil kesimpulan oh berarti saya berarti impact banget tapi yang aku tahu bagaimana kita bisa menentukan diastrisi klinis atau tidak kita melihat literatur lama dengan parameter yang kita tes ini dengan klinik yang sebelumnya itu sebenarnya dia ada efek gak jadi based on yang kita baca dalam review kita tapi kalau step by step biasnya yang ada protokolnya saya belum nemu belum nemu ditanjak kalinya tapi kalau masalah seneng atau enggak itu harus seneng terus di setiap saat ini hidup di enjoy gitu ya terima kasih mau datanya signifikan statistik atau tidak signifikan atau labnya kalau bohongan tetap enjoy terima kasih dok oke apakah ada pertanyaan yang lain Kak Ardita kalau mau turun tangan oh ya udah nanti kecapean oke apakah ada pertanyaan lagi kalau tidak kita akan beralih ke sesi yang terakhir ini cukup lumayan ya kalau tadi udah agak pusing sama kuantitatif kita mau asik-asik dengan kualitatif padahal kualitatif juga gak asik itu sih juga pusing kayaknya oke nanti di sesi yang terakhir ini akan langsung dua materi ya karena Kak Nyambung yang pertama nanti dari Kak Andita Kak Andita akan kasih kualitatif research in public health ya apa introduction sama kayak introduction dari Kak Cita dan Kak Dasa juga kemudian nanti saya akan sambung dengan case study in health policy kepada Kak Andita dipersilahkan oke terima kasih semuanya masih bertahan disini oke kalau tadi kan topiknya kuantitatif research sesuai sebenarnya karena kita biostatist jadi ini agak melenceng sedikit saya mau share tentang kualitatif research especially in public health oke bisa kelihatan ya oke jadi disclaimer dulu ini hanya introduction jadi saya gak akan ngomongin metode dan lain-lain qualitative research in public health jadi sebagai semuanya dokter kan ya disini dalam bidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat jenis masalah yang kita hadapi itu sangat kompleks dan beragam dan hampir semuanya memiliki komponen sosial ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti ini muncullah pertanyaan is science enough nah di masa pandemi ini pertanyaan ini sangat penting dan disadari juga oleh salah satu associate professor di the university of melbourne jadi ketika pandemi media sosial sering banget mention public health tapi terbatas dalam kaitannya dengan model dari transmisi penyakit dan pengembangan vaksin nah kesehatan masyarakat sendiri ini kan sebenarnya gabungan dari art and science apa yang dilakukan oleh media ini seakan-akan hanya menggarisbawahi part science-nya seakan-akan seandainya kita bisa menyelesaikan sesuatu secara science itu dengan benar maka semuanya akan berakhir dengan baik gitu nah tapi apakah itu cukup disini muncullah berbagai pertanyaan apakah science dalam kesehatan masyarakat cukup untuk memerangi dampak covid apa yang akan hilang jika kita hanya melihat penelitian ilmiah kemudian apa sih yang mungkin dapat disumbangkan oleh penelitian ilmu sosial untuk upaya memerangi epidemi nah tapi ternyata kualitatif research ini masih dipandang sebelah mata bahkan oleh British Medical Journal mereka itu menolak berbagai submission artikel yang menggunakan metode kualitatif karena dianggap tidak terlalu diminati jarang diakses jarang di download dan jarang disitasi oleh yang lain sehingga akhirnya ada sekitar ada 67 akademisi dari berbagai negara itu menulis surat terbuka memprotes kebijakan British Medical Journal ini kenapa sih kita harus memakai kualitatif research beda dengan kuantitatif yang fokusnya mungkin lebih ke how much how many kalau kualitatif research kita lebih fokus ke tiga pertanyaan ini what how and why jadi lebih ke kenapanya kenapa sih penelitian kuantitatif itu dibutuhkan kapan sih ini useful nah ini bisa kita gunakan ketika riset kita memiliki fokus isu yang kompleks seperti human behavior human felt dan human needs nah goalnya itu untuk memahami fenomena sosial jadi dari views dan experience dari para partisipan yang akan kita wawancara dalam studi kita ini kemudian kemudian bagaimana ini digunakan jadi kualitatif research ini seringkali digunakan untuk mempelajari faktor sosial budaya ekonomi dan politik yang mempengaruhi pandangan masyarakat akan kesehatan dan penyakit kemudian memahami interaksi antar stakeholder mengenai isu kesehatan masyarakat dan mengeksplorasi bagaimana manusia dan komunitasnya mengartikan kesehatan dan penyakit jadi ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami social and cultural determinant of health nah key featuresnya yang perbedaan terutama perbedaan dengan quantitative research data yang digunakan dalam qualitative research itu adalah berupa teks atau gambar bukan angka teks itu tidak kita ubah jadi angka tetapi tetap dianalisis sebagai suatu teks jadi kalau misalnya ada transkrip tetap kita coba artikan dari situ kemudian berusaha memahami sesuatu tentang tindakan manusia jadi misalnya kita memiliki pertanyaan tentang bagaimana perempuan di di Nusa Tenggara Timur mengakses layanan kesehatan untuk proses persalinan seperti itu misalnya kemudian juga mengajukan pertanyaan terbuka misalnya kita mau membuat penelitian tentang menopaus contoh pertanyaan yang akan kita tanyakan adalah kepada partisipan studi kepada perempuan yang mengalami menopaus apa arti menopaus bagi Anda apa yang Anda rasakan ketika memasuki masa menopaus jadi meminta definisi dari mereka bukan menggunakan definisi secara medis yang selama ini kita ketahui kemudian kita juga mengeksplorasi fenomena dalam konteks tertentu misalnya ketika kita mau melihat kepatuhan anak kecil dalam mencuci tangan kita kita kan tidak akan memasukkan mereka ke suatu laboratorium terus kita observasi di sana tapi kita akan turun ke lapangan dan mengobservasi mereka langsung bagaimana mereka mencuci tangan dan lain sebagainya terus terutama yang terakhir ini adalah tidak digunakan untuk menguji hipotesis jadi beda banget ya sama kuantitatif metode yang memang tujuannya untuk menguji hipotesis kalau kualitatif research jelas tidak ada hipotesis yang diberikan di sini nah menjawab pertanyaan yang tadi apa yang hilang jika kita hanya melihat penelitian ilmiah terkait covid jadi kalau studi kualitatif itu menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti faktor psikologis budaya dan sosial itu mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap rekomendasi kesehatan tertentu contohnya kalau dalam pandemi rekomendasi untuk lockdown rekomendasi untuk vaksin dan rekomendasi terapi yang diberikan untuk covid kemudian metode kualitatif ini juga menjelaskan kebuduhan kelompok yang marginalize atau terpinggirkan selama krisis kesehatan yang seringkali akhirnya luput dari studi kuantitatif kemudian juga cocok untuk mengeksplorasi alasan mengapa solusi dan strategi epidemi ini berhasil ataukah gagal kemudian juga untuk sebagai pendamping jadi tetap kuantitatif research itu tentu masih sangat dibutuhkan tapi penelitian kualitatif ini sebagai pendamping jadi seperti tadi yang saya bilang di awal kalau kuantitatif itu lebih fokus ke fact misalnya kayak jumlah pasien kemudian penyebarannya dan lain-lain kuantitatif itu lebih kekenapanya kemudian juga mengungkap asumsi yang mendasari perencanaan program kesehatan masyarakat jadi kita bisa tahu nih persepsi masyarakat atau harapan mereka tentang suatu program kesehatan jadi memang kalau kita ngomongin kualitatif research ini sebenarnya lebih erat kaitannya dengan social science kemudian penggunaannya itu juga melebih ke pengambilan keputusan kemudian economic evaluation public policy dan lain sebagainya jadi sebenarnya kita saat di kedokteran mungkin hampir gak terpapar dengan kualitatif research ini metode dan pengambilan sampelnya pun beda banget sama kuantitatif research oke tapi karena tadi materi kuantitatif researchnya udah cukup berat ya jadi disini kita cuma hanya sedikit intro mengenai kualitatif research brief history of kualitatif research ini dimulai di tahun 400-an sebelum masehi dari Herodotus waktu itu ia mengeksplorasi tentang ilmu pengetahuan kemudian berkembang terus sampai yang memang mulai masif dikembangkan itu mulai tahun 1920 mempelajari mengenai human behavior tapi tidak dikaitkan dengan genetik melainkan kita coba eksploran dari sisi psikososialnya dan semakin berkembang di era setelah perang dunia gitu ini referensinya sebenarnya bisa kalian baca semuanya memang ini beda banget dengan kuantitatif research yang selama ini kita pelajari jadi saya tidak mau terlalu banyak masuk ke sini kalau memang tertarik untuk diskusi dan lain-lain mungkin bisa reach di instagram atau bisa hubungi saya langsung kalau memang banyak yang tertarik mungkin bisa dibahas lebih lanjut karena ini penggunaannya memang jauh lumayan jauh dari kedokteran kemudian nanti case study-nya akan disampaikan oleh Ika terima kasih atas perhatiannya oke saya kembalikan ke moderator oke terima kasih Kak Andita buat introduction-nya padahal nanti case study-ku juga gak terlalu ini terlalu rinci cuma introduction berhubungan saya juga masih di Indonesia belum masuk kelas oke cuma ternyata kalau kualitatif research itu banyak banget dipakai di ini apa yang berhubungan dengan public health atau policy health economics evaluation gitu banyak sekali dipakai di situ oke izinkan saya buat share screen oke ini sedikit apa ya overview ya untuk case study in health policy kita akan saya akan sedikit menjelaskan memperkenalkan tentang tiga hal ini yaitu case study overview terus health policy overview terus contoh case study-nya itu kalau di health policy gimana jadi karena banyak sekali contohnya ya itu nanti saya akan kasih contoh yang paling gampang paling sederhana dan saya pun baru oh ini masuknya ini termasuk case study karena kan kita selama di FK itu kan paparannya penelitian kuantitatif terus ya apalagi waktu S1 rebutan bikin KTI di bagian mana terus habis itu rata-rata yang eksperimental lah yang pakai mencit atau yang ada yang eksperimental tapi bentuknya kayak kepenyuluhan itu juga ada jadi kita paparannya memang banyak banget kuantitatif sedangkan kualitatif enggak enggak sama sekali kayaknya malah enggak ada angkatan kita yang pakai kualitatif oke ini untuk case study jadi itu untuk kualitatif itu banyak dia bisa case study dia bisa kayak overview gitu atau dia bisa apa analisis itu juga bisa nah kalau khusus case study itu dia apa namanya dia itu menginvestigasi suatu fenomena khusus jadi fenomenanya itu tuh bisa individu bisa perorangan jadi bahkan ada case study tentang misalnya tentang tokoh siapa kayak gitu ya terus terus untuk case study itu bisa mempelajari tentang small group misalnya kayak kelompok orang usia tertentu terus punya penyakit misalnya punya penyakit stroke kayak gitu tapi enggak mencari kuantitatif enggak mencari kuantitatifnya kalau tadi kayak kak Arcita kan misalnya sekian 453 orang gitu kan yang berhubungan dengan stroke seperti itu kalau yang di case study kualitatif ini enggak jadi kayak kayak apa sih karakteristiknya apa sih kesamaan di kelompok orang yang dengan kelompok umur segitu yang punya penyakit stroke kayak gitu atau bisa juga ke program program atau kebijakan atau misalnya ke tim olahraga ini juga bisa ini kok tim olahraganya kok bagus ya kok misalnya kok juara dunia terus ya apa yang membedakan itu nah itu bisa masuk ke case study atau bisa masuk ke kualitatif research dan biasanya kalau di case study itu dia sifatnya itu mendeskripsikan mengeksplorasi dan menjelaskan kayak gitu jadi kalau misalnya di kuantitatif itu kan kita kan ada rumus ya buat ngitung besar sampel jadi nanti sekian ada yang misalnya setelah dihitung rumusnya ketemu 40 orang nah kalau di case study ini cenderung sampelnya itu kecil dan variabelnya itu yang besar jadi bisa macam-macam kayak gitu terus apa namanya karena namanya case study jadi fokusnya itu fokus di kasus nah kalau menentukan kasusnya pun ada beberapa cara karena ini kualitatif jadi bisa kayak kalau mau cerita nih kayak ada who, siapa, what, where, when, why tapi biasanya kalau when ini nggak terlalu penting karena banyak sekali case study itu salah satunya kan ada yang in-depth interview jadi kadang apalagi kalau tadi misalnya case-nya fokus di satu orang misalnya dari tokoh siapa kita mau case study dari tokoh itu ya apa namanya bisa kita bisa pakai interview karena kalau bagian research kualitatif itu sangat mengutamakan perspektif dari penelitinya dan mengutamakan experience orang yang sedang diteliti kalau misalnya case-nya itu tentang tokoh atau individual kayak gitu tadi nah misalnya men-defining case-nya itu misalnya siapa sih mungkin orang Indonesia kelompok umur mungkin mereka yang kena penyakit DM tipe 2 terus dimana orang Indonesia yang saat itu ada di Indonesia bukan orang Indonesia yang lagi di luar negeri terus kenapa nah baru nanti di case study-nya itu dijelaskan karakteristik yang sama sehingga orang kelompok usia 15-30 itu sebagai populasi yang lebih besar dengan yang kena penyakit DM tipe 2 seperti itu nah kita itu menggunakan case study atau mostly qualitative research itu untuk menjawab beberapa pertanyaan deskriptif jadi bukan untuk memaparkan faktanya enggak cuma secara deskriptif seperti itu terus untuk mempelajari proses dan prosesnya ini kan sekali lagi karena ini kualitatif ya berarti apa namanya enggak ada paparan angka sama sekali di kasus ini nah jadi sama seperti yang kayak tadi Andita bilang ya kalau case study atau pokoknya mostly quantitative research itu good for generating hipotesis tapi poor for testing a hipotesis jadi kalau mau menguji hipotesis pakainya kuantitatif tapi kalau untuk entah menemukan hipotesis atau dari kejadian dari apa misalnya dari kejadian kita membentuk teori atau atau sebaliknya itu pakai case study pakai kualitatif nah terus yang kedua kita mau melihat tentang health policy ya kebijakan itu adalah undang-undang dia peraturan dia bisa berupa prosedur bisa tindakan administratif bisa praktek sukarela dari pemerintah dan lembaga lain nah kalau di policy ini ya yang tujuannya itu ada kebijakan itu biar orang itu persepsinya sama jadi kalau misalnya kayak covid kemarin untuk menangani covid itu kan harusnya sama kan mau yang di Jawa maupun di luar Jawa itu harusnya tindakannya kayak gini yang testing yang tracing itu harusnya sama pada kenyataannya enggak juga jadi tujuannya dibikin policy itu biar semuanya tindakannya sama nah idealnya kalau sebuah kebijakan itu ada masalah ini masalah diidentifikasi terus banyak nih solusi-solusinya ada solusi satu dua tiga itu masing-masing tiga solusi itu diidentifikasi di analis satu per satu terus diprioritaskan lihat juga kebutuhan rakyat dan lain-lain baru dari ketiga itu yang terbaik mana itu yang dipilih padahal kenyataannya tidak semudah itu nah untuk menganalisis polusi sendiri menganalisis kebijakan itu prosesnya enggak gampang karena harus diidentifikasi masing-masing itu tuh supaya mana sih kebijakan yang paling efektif paling efisien dan layak untuk dilegalkan nah seperti itu terus untuk menganalisis polusi itu ada banyak ya ada banyak yang perlu dipikirkan pertama saat penyusunannya ya saat framing bisa jadi di sini nih kita lihat kunci kebijakannya apakah kebijakannya ini tuh dari kebijakan legislatif ya dari pusat atau kebijakan daerah terus bisa juga gimana sih nanti polusinya itu kerja tujuannya itu buat apa terus ada nilai tambahnya enggak ada hasil jangka panjangnya jangka pendeknya gitu itu dinilai kemudian karena kita kebanyakan dokter ya atau ya semuanya dokter ya di sini juga mementingkan dong tentang tentang public health atau kesehatan biasanya ini kalau yang fungsional kalau kita prakteknya ya di lapangan kalau dulu saya pernah misalnya dulu saya pernah nusantara saya di Sumba Tengah banyak banget idenya terus banyak banget mengkritisi ini kok ini aturannya kayak gini sih apalagi kalau di puskesmas kan yang lahannya basah lah yang semuanya alasannya serba terbatas lah karena di daerah sangat terpencil padahal sebenarnya bisa diusahakan tergantung bisa diusahakan tergantung dari pengelolaan puskesmasnya gimana manajemen puskesmasnya gimana cuma lagi-lagi kebanyakan ya memang udah gitu aturannya enggak bisa diapa-apain lagi nah berarti disitu kan penting banget nih policy terus di masalah penganalisis analisis policy ini yang menyangkut tentang public health ini perlu dilihat nih populasi yang terdampak gimana dengan kebijakan ini diberlakukan ada penurunan morbiditas atau mortalitas enggak kayak gitu itu juga penting terus lihat kelayakannya nah disini dilihat kelayakannya itu biasanya kita lihat harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan lain biasanya kalau di kemenkes ini ada kayak tim hukum yang apa ya yang kayak ngecek-ngecekin gitu ini bertentangan berkentangan enggak dengan peraturan perundang-undangan yang udah ada terus lihat juga apa economic and budgetary impactnya kira-kira kira-kira kalau kebijakan ini dikeluarkan dia butuh berapa duit ada enggak ya budgetnya kayak gitu nah terus ini ini kayak langkah-langkah untuk menganalisis sebuah kebijakan ya itu pasti dari problem identificationnya kita lihat masalahnya itu disitu apa-apa aja ya dia memperjelas masalahnya terus mulai disini tuh di problem identification ini kita mulai mengumpulkan data mengumpulkan informasi terus semua data yang dikumpulkan baru kita policy analysis ya jadi di analisis kebijakannya diidentifikasi opsi kebijakan yang berbeda untuk mengatasi masalah dan menggunakan metode jadi untuk menggunakan untuk apa namanya mengevaluasinya menganalisisnya itu juga diperlukan referensi gak cuma kualitatif aja tapi juga dari kuantitatif dan disini kuantitatif berguna buat lihat fakta-faktanya kayak gimana kayak gitu ketika dianalisis diteliti itu apa ya kita bisa kayak menganalisis gimana sih dampaknya tadi ya kayak dampaknya terhadap misalnya kebijakan itu ya misalnya kayak rumah singgah mulai mau dibikin kebijakan bahwa rumah singgah itu harus ada di setiap puskesmas kayak gitu dianalisis dengan adanya rumah singgah itu bisa menurunkan morbiditas atau mortalitas baik ibu hamil ibu melahirkan atau bagi baru lahirnya atau enggak terus budgetnya kan lumayan tuh kalau misalnya harus bangun rumah rumah singgah itu harus dana dari puskesmas aja kalau dari puskesmas aja kayaknya gak mungkin ya apakah harus ada support dari Pemda atau harus combine kerjasamanya sama kemenkes nah itu kan perlu dipikirkan terus faktor politik operasionalnya karena kan biasanya ya kita tahu lah kalau harus ada faktor politik ini kan approachnya pendekatannya kan ada caranya sendiri ya terus menilai sama memprioritaskan jadi biasanya kebijakan ini perlu gak sih kita lakukan sekarang atau jangan-jangan ada agenda lain dari pemerintah lain yang perlu didahulukan kemudian habis dilakukan analisis policy itu baru strategi and policy development jadi disini kita mengidentifikasi strategi untuk mendapatkan kebijakan yang dapat diadopsi dan gimana kebijakan itu akan beroperasi jadi mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk pengesahan jadi oke terbaik ini kebijakan yang terbaik yang sudah disusun sedemikian rupa ini yang terbaik jadinya kita mulai siap-siap kita butuh apa saja supaya ini bisa diimplementasikan kemudian baru kalau sudah siap-siap ke policy enactment-nya baru diberlakukan nah disini ini gak cuma dari yang bidang policy saja tapi dari hukum dari prosedur dari tindakan administrasinya itu semua harus diharmonisasikan nah baru nanti implementasi kebijakannya itu perlu dikoordinasi perlu dipantau pemberlakuannya kayak gitu sesuai gak dengan isinya nah kalau di kementerian kesehatan sendiri itu kadang kan suka ada ini nih ada permenkes ada kemenkes sama surat edaran kalau surat edaran ini mungkin kita banyak sekali ketemu kalau saya secara pribadi banyak sekali menemukan waktu waktu habis pandemi itu banyak sekali surat edaran surat edaran surat edaran gak cuma dari menkes tapi dari bupati dari gubernur itu banyak mengeluarkan surat edaran nah terus kadang saya juga ini KMK sama PMK ini gimana sih maksudnya kayaknya kan sama-sama aja sama-sama aturan sama-sama undang-undang nah ternyata kalau kemenkes kalau permenkes ini dia lebih luas nah sementara kalau kemenkes atau KMK biasanya kalau di file-file itu ada PMK ada KMK kalau KMK itu dia keputusan yang menetapkan atau mengikat secara individual dan atau dalam lingkup yang ditetapkan berdasarkan kewenangan kewenangan dari Menteri Kesehatan kita kalau permenkes ini dia lebih luas tapi masih tetap mengikuti perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya nah kalau surat edaran itu tuh dia cepat bisa dikeluarkan apa cepat kayak gitu makanya kalau kayak pandemi ini banyak surat edaran karena kalau untuk menyusun KMK atau PMK itu butuh lama katanya ada yang bisa sampai 3 bulan ya kalau di Kementerian Kesehatan tapi saya juga nggak tahu karena saya juga nggak kerja di Kementerian Kesehatan seperti itu nah terus ini adalah contoh case study case study kalau di kualitatif research itu macam-macam ada yang sampai analitik tapi ada yang cuma kayak gini ini ada di help di PDF ini adalah kalau nanti dicari di Google jadi ya The National Policy for Tobacco Control in Brazil ini dibikin case study-nya dan di sini itu cuma bagian-bagiannya kayak gini introduction di situ cuma dibilang dibilang latar belakangnya ya kalau jumlah perokok itu tambah naik terus di situ disebutkan juga fakta-fakta pengkonsumsian Tobacco terus ada di situ dituliskan juga prevalensi merokok di Brazil itu kayak gimana terus korelasinya sama status kesehatan misalnya gara-gara pada orang atau warga yang merokok itu didapatkan misalnya sekian persen orang yang kena kanker paru terus dari jumlah merokok segitu orang yang sakit kanker paru sekian itu di situ juga dicantumkan pengeluaran negara untuk ikut merawat itu tuh berapa banyak karena kita juga nggak memungkiri ya kalau masih banyak hampir 50% atau kalau untuk yang BPJS itu 50% lebih itu tuh warga kita itu masih yang PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah nah itu tuh dicantumkan di introduction-nya itu terus dicantumkan juga apa namanya peraturan-peraturan sebelum apa sebelum dilakukan peraturan yang baru itu dicantumkan peraturan yang lama itu apa nah ini introduction case study di kasus yang tadi nah terus di situ tuh setelah introduction itu kan biasanya isi kalau di case study ini tuh introduction terus isi terus baru conclusion-nya kalau di kuantitatif kan kadang lebih apa namanya lebih terperinci ada yang apa namanya metodenya kayak gimana terus result-nya kayak gimana itu yang disertai dengan yang tadi sudah dipaparkan sama Kak Cita sama Kak Dasa nah di isinya case study itu yang kasus tadi tuh yang pertama itu tentang public policies and intercultural action for tobacco control jadi tuh mereka menciptakan ada komisi nasional itu yang langsung dikeluarkan oleh dekret ya dekret nasional gitu terus bikin protokolnya nah terus itu melibatkan berbagai macam kementerian ada kementerian kesehatan kementerian dalam negeri ada kementerian hukum dan lain sebagainya nah terus isi yang kedua itu tentang public participation itu diisi juga tentang badan-badan yang ikut andil dalam mulai mengimplementasikan kebijakan itu misalnya dari anggota misalnya kayak ID-nya lah ya ikatan dokternya itu ikut mengimplementasikan mungkin kalau dari kewenangan ID atau kolegium kan misalnya bikin kayak rekomendasi gitu ya itu juga mereka kerja misalnya kalau yang kita di kasus pandemi itu kan ada rekomendasi dokter spesialis anak untuk vaksin anak di bawah umur 12 tahun nah kayak gitu terus disitu dijelaskan di isi public participation itu dijelaskan juga NGO-NGO yang terlibat nah terus dijelaskan juga nih bahwa ternyata tuh dari apa namanya pembentukan programnya tadi itu ternyata bisa ya bisa meningkatkan status bisa juga meningkatkan status kesehatannya terus dilihat apa namanya dijelaskan juga tentang apa yang menjadi penghalang dan menjadi faktor yang apa ikut mendukung dalam penurunan tobacco consumption di Brazil itu nah biasa di barriersnya itu yang menghalangi adalah pabrik-pabrik tembakonya pabrik-pabrik rokoknya terus yang mendukung itu intersektural nature-nya dari of the governance model jadi kayak ya tetap masih ada kerja lintas sektor kalau di puskesmas dulu mungkin kayak ini ya minilog kakarya intersektor jadi jadi gak cuma puskesmas masing-masing pemegang program tapi puskesmas itu ketika minilog ngundang yang namanya Pak Camat ngundang yang dari BKKBN ngundang yang dari Pak Porri Pak TNI kayak gitu nah terus disitu dievaluasi juga hasilnya baru ini hasil yang ketiga adalah conclusion-nya conclusion-nya ya disitu dibilang kalau Brazil adalah negara pertama apa yang sehingga senegara pertama dimana pemerintahannya itu berhasil ya menurunkan tingkat konsumsi Tobacco-nya kayak gitu jadi saya membacanya juga ini udah namanya case study kayak gitu jadi kalau di kualitatif research itu ya gitu jadi kayak apa ya subjektif kayak gitu mungkin itu dari Andita dari Kak Andita dan saya kalau ada pertanyaan tidak dipersilahkan boleh-boleh silahkan kalau ada yang mau tanya kayaknya gak ada yang tanya kok kualitatif begini sangat subjektif ini Mbak Tifa ternyata tefisnya juga kualitatif mungkin kalau berkenan Mbak Tifa bisa sharing seikit experience tentang boleh Mbak ajari kami yang baru masuk masih tahap sebelum proposal mungkin selamat malam selamat malam maaf ya ini Oskam soalnya masih di jalan jadi kalau karena saya kan memang jurusannya kan lebih kependidikannya jadi memang juga banyak penelitian yang kualitatif terus jadi saya setuju dipaparkan sama Andita sama Ika kalau memang kualitatif memang tidak membuktikan hipotesis terus memang pesannya subjektif tetapi ternyata setelah dipajar itu memang penting karena tadi kan misalnya seperti kalau untuk membuat kebijakan atau peraturan itu kan memang kita perlu tetap melihat dari sisi nanti masyarakat yang akan kita kena kebijakan tersebut karena seperti itu sih terus kalau saya itu kebetulan subjeknya itu mahasiswa dan dosen karena pendidikan jadi temanya itu tentang pembimbingan akademik atau perwalian kalau misalnya diundit nah itu kan saya ingin mengetahui bagaimana persepsi atau perspektif dari dosen maupun mahasiswanya itu tentang pemimbingan akademik itu sebenarnya bisa berperan untuk membantu mahasiswa menjadi adaptif terus makanya saya ingin bertanya bagaimana pandangan mahasiswa dan dosen terkait itu jadi menurut mereka itu bagaimana sih pemimbingan akademik itu yang yang bisa membuat mahasiswanya menjadi adaptif nah itu seperti itu kira-kira jadi memang saya tidak ada yang hipotesis harus seperti apa itu tidak ada makanya saya kalau dosen saya itu harus berpikiran kosong jadi tidak tidak asumsi apa-apa jadi nanti yang dikatakan oleh responden tersebut itu yang akan dari situ baru yang akan dianalisis itu sih teman-teman terima kasih banyak Mbak Tifa sharing pengalamannya terima kasih jadi memang kualitas seperti itu teman-teman jadi ada perbedaan antara kandidatif dan kualitatif tapi semuanya itu sebenarnya induknya sama ya teman-teman riset jadi semuanya itu adalah ada question-nya tinggal metode-nya kita yang mau pakai yang mana hasilnya sama baiknya asalkan mengisi dan kadang juga mereka berdampingan ada juga yang mix research tapi itu kan berarti harus emang berarti kan itu kan jago kan karena dia tahu kuantitatif dia juga tahu kuantitatif dewa jadi kalau kita ingin oh Ngeladid kita gak usah tanya dulu saya pernah dengar penelitian yang campur tadi yang mix seperti semi kualitatif dan semi kuantitatif itu terutama untuk semi kualitatif apa sih yang mereka bilang mix itu karena apa yang dipakai kuantitatifnya atau analisisnya atau gimana terus kenapa dia bisa dibilang semi kualitatif atau semi kuantitatif terima kasih dok oke kita coba jawab ya jadi kalau kita pelajari filosofi tentang riset dasarnya itu ada dua yang mayor ada namanya yang konstruktifis sama ada yang positifis gitu kalau yang positifis itu seperti orang-orang eksak jadi kita percaya bahwa ada suatu hal yang pasti gitu ada suatu hal yang kita jadikan tolakan kalau konstruktifis itu dia merupakan approach yang seperti Mbak Tifa tadi kita masuk ke dalam suatu medan kemudian kita mengkonstruk research kita berdasarkan medan yang kita lihat gitu nah kalau kata Mbak Tifa metode tergantung pertanyaan penelitiannya nah itu betul sekali jadi kita menentukan metode kita antara dia kualitatif kualitatif atau kedua-duanya atau mix gitu itu sesuai dengan research question apalagi oh masih yang tadi ya oke jadi apabila research question kita itu memang murni menanyakan tentang suatu hal yang membutuhkan suatu approach yang positifis kita pasti akan menggunakan suatu metode yang kuantitatif gitu tapi sebenarnya kalau kita membicarakan suatu proses riset itu tidak semuanya murni kualitatif atau murni kuantitatif coba Adita waktu melakukan penelitian S1 topiknya apa? membandingkan membandingkan daya ledak antar yang latihan skipping atau tidak oke dalam proses penelitian oh itu keren banget sama Dr. Yuswa Pak Yuswa siapa ya? ya pengujinya Pak Yuswa pemimpinnya Bu Endang ke dokteran olahraga dok oke jadi selama kamu melakukan riset itu apakah kamu selalu go by the book atau ada suatu hal yang kamu adjust selalu ada yang di adjust ada yang di adjust nah saat kita meng adjust sesuatu dalam suatu riset yang positif itu kita sedang melakukan suatu konstruktif meskipun persentif yang kita lakukan itu tidak banyak yang konstruktif dan kualitatif jadi sebenarnya tidak murni semua penelitian itu adalah kuantitatif karena emang riset setiap kita melakukan suatu riset pasti ada yang kita lakukan dalam adjustment-nya yang tidak sesuai dengan sebagaimana sudah ada di buku atau di jurnal-jurnal lainnya gitu itu jawabannya tapi intinya adalah cara kita memilih metode itu kita bertolak belakang ke research question makanya harus lengkap pico gitu kan jadi kita tahu ini ini kita yang paling tepat itu menggunakan yang mana mungkin kita mungkin kita atau Ika atau Andita bisa menambahkan terima kasih Pak Cita dan Andita Kak Cita dan Kak Andita ingin menambahkan sudah lengkap kalau bisa terima kasih aku juga enggak mau nambahin kayak terima kasih dok oke boleh diturunkan Andita tangan capek oke kalau begitu berarti sudah selesai ya acara bincang-bincang asik kita kali ini dua jam lagi guys betah oke Cid foto 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 dulu dokumentasi silahkan Talita eh Talita bisa ini enggak on kan asik emang tangar loh ini langsung begitu foto nanti sebentar ganti dulu enggak apa kok udah keren mbak nanti nanti anaknya mbak Tifa nelitinya mix research nanti oh bener ibunya satu dua oh ya topor oke satu dua tiga oke satu dua tiga terima kasih oke terima kasih semuanya 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 apa tutup 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 dan dengan berakhirnya sesi foto tadi maka berakhir pula sesi bincang bincang asik arc and core research pada malam hari ini ikan kakak ikan hiu thank you so much terima kasih terima kasih semua terima kasih